Assalamualaikum anak-anak kelas 1 yang hebat Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar pola bilangan Mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar Perhatikan bangun datar berikut Ada 3 bangun datar Yang pertama adalah persegi panjang yang berwarna kuning Yang kedua lingkaran berwarna orange Dan yang ketiga adalah segitiga yang berwarna hijau Lanjutkan menggambar pola bangun berikut Ada di buku paket tema 2 atau 1B halaman 138 Ayo kita siapkan dulu Ibu akan mencontohkan baris 1 Menggunakan pola 1-1 Yang pertama ada bangun datar segitiga Kedua lingkaran Kemudian segitiga lagi Dilanjutkan lingkaran lagi Pada kolom kelima Menurut kalian Yang akan muncul adalah segitiga atau lingkaran Kita lihat ya Ternyata segitiga Kamu betul sekali Kalau menggunakan pola 1-1 berarti Segitiga lingkaran Segitiga lingkaran Maka setelah segitiga akan muncul Lingkaran Dan Berikutnya akan muncul Segitiga lagi Dan Terakhir akan muncul Lingkaran lagi Nah Sudah mulai bisa ya Pola 1-1 Kita lanjut Masih pada buku paket tema 2 Atau 1B halaman 138 Ibu akan mencontohkan pada baris keempat Menggunakan pola 2-2 Pada pola 2-2 ini Perhatikan contohnya Ada 2 persegi panjang Dan ada 2 lingkaran Maka Kolom selanjutnya adalah Yang akan muncul Persegi panjang atau lingkaran Kita lihat ya Wah persegi panjang Setelah itu Yang akan muncul Persegi panjang atau lingkaran Kalau kita ingat Polanya 2-2 Maka Persegi panjangnya Baru ada 1 Kita lihat Yes Persegi panjang lagi Berikutnya berarti Lingkaran Dan Yang terakhir juga akan muncul Lingkaran Pola 2-2 2 persegi panjang 2 lingkaran 2 persegi panjang 2 lingkaran Sudah mulai Mengerti Bagus Tepuk tangan buat kita semua Nah Berikutnya Masih pada buku paket tema 2 Atau 1B Halaman 138 Baris kelima Baris kelima Menggunakan Pola 1-2-1 Gue akan contohkan Baris kelima ya Perhatikan baik-baik 1 segitiga 2 lingkaran 1 segitiga Polanya 1-2-1 Maka Kita mulai dari awal Kolom berikutnya Yang akan muncul adalah Bangun datar apa ya Yeay Betul sekali Yaitu Segitiga Kita mulai dari awal lagi Lalu Yang akan muncul adalah Lingkaran Lingkaran Berikutnya Segitiga atau lingkaran Kita lihat Iya Betul sekali Apa ya Wah lingkaran Dan Kolom yang terakhir Berarti Kalau kita lihat Polanya 1-2-1 Segitiga Lingkaran-lingkaran Maka Yang akan muncul Berikutnya adalah Segitiga Tepuk tangan Buat kita semua Ada tugas Buat kalian Lanjutkan Menggambar Pola bangun berikut Pada buku paket Tema 2 Atau 1B Halaman 138 Baris 2 Dan 3 Menggunakan Pola 1-1 Dan Baris ke 6-7 Dan 8 Menggunakan Pola 1-2-1 Nanti Kalian bisa Buka lagi ya Contoh pada Video yang tadi Kita pelajari Kita lanjutkan Lengkapilah Pola berikut Buku paket Buku paket Tema 2 Atau 1B Halaman 156 Yuk Disiapkan dulu Halaman 156 Setelah ini Kalian boleh Mengerjakan Tugas-tugasnya ya Pada baris 1, 2, dan 3 Menggunakan Pola 1 2 3 Dan seterusnya Nah Ibu akan Contohkan Pada Baris 1 Perhatikan Baik-baik Ada Satu Anak panah Pada Kolom Pertama Kemudian Yang kedua Ada Dua Anak panah Nah Sekarang Pada kolom Ketiga Ada Berapakah Anak panah Tadi Perhatikan ya Polanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya Maka Setelah Dua anak panah Kolom yang ketiga Ada berapa anak panah? Iya Kita perhatikan dulu ya 1 2 3 Bagus sekali Kalian sudah bisa 1 Anak panah 2 Anak panah 3 Anak panah Perhatikan yang disini Ada 1 2 3 4 Kolom berikutnya 1 2 3 4 5 Nah Di kolom selanjutnya Ada berapakah Anak panahnya? 1 2 3 4 5 6 Iya Bagus Jadi polanya adalah 1 2 3 4 5 6 Bisa? Insya Allah Bisa Tugas yang kedua Lengkapilah pola berikut Masih buku Paket tema 2 Atau 1B Halaman 156 Baris 2 Dan 3 Menggunakan pola 1 2 3 Dan seterusnya Insya Allah Kalian semuanya bisa Nanti ketika mengerjakan Kalian boleh mengulang-ulang Video yang sudah kita pelajari hari ini Alhamdulillah Bagaimana belajar hari ini? Mudah kan? Sebelum ibu tutup Yuk kita tepuk kelas 1 dulu Kelas 1 ceria Cerdas Mandiri Berahlah Mulia Aku pasti bisa Yes Terima kasih Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat mengerjakan Tugas hari ini ya Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan